Oh iya, saya di kantor waktu itu. Di kantor, kan saudara kemudian saudara berangkat ke mana? Rumah Sakit Polri. Enggak, jadi mohon izin. Nah, terkait dengan adiknya, si Mahareja. Jadi Mahareja saya panggil. Mahareja, saya bilang ini berita duka, saya turut berduka cita. Ya, sebenarnya saya berat untuk menyampaikan ini, tapi ini harus kamu sampaikan kepada orang tuamu. Orang tuamu menjadi korban penembakan di kediaman Kadipropam. Saya berpikir ini kalau tidak saya sampaikan, dia akan menanya, kok ini korban penembakan kasus apa? Sehingga saya sampaikan kepada Reja. Ya, ini berdasarkan hasil keterangan sementara, ada dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua, sehingga terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan almarhum Joshua meninggal dunia. Waktu itu dia sedih, tapi ya, saya bilang, tolong kamu sampaikan ke keluargamu hati-hati, pasti orang tuamu akan sok. Selesai itu, saya dipanggil, ada urusan lain, baru saya di ruangannya sesro. Di ruangannya sesro, Pak Kayanma datang, jadi Kayanma datang, ada sesro di situ. Eh, Reja mana? Reja dipanggil. Ya, Jak, gimana? Ini almarhum, sudah dihubungin orang tuanya belum, ini mau dibawa kemana Reja? Ya, kan begitu. Berdasarkan keterangan Reja kepada saya, bapaknya waktu itu ada di Medan, orang tuanya. Jadi, diperintahkan dibawa ke Jambi. Akhirnya di situ ada kombes Leo, memang, kenapa Leo? Saat itu kan kena mulebaran, jadi yang piket-piket itu biasanya yang Nasrani-Nasrani. Saya juga berpikir Leo ini kan sama-sama dari Medan. Leo, nanti kamu antarkan jenazah ini ke Medan, serahkan ke orang tuanya, kamu sampaikan terkait berdasarkan hasil temuan sementara kronologis yang kita dapatkan. Selanjutnya, Pak Kayanma waktu itu, Pak Kayanma, tolong kamu antarkan Reja ini ke rumah sakit untuk melihat kakaknya. Nah, selesai itu saya tinggal. Tadi saudara mengatakan tugas saudara selaku Kepala Biru Propos sudah selesai. Ya, terkait dengan penanganan, jadi di Propos itu kan penanganan awal Propos, ketika dia satu masalah atau kasus itu belum jelas, itu didalami oleh Pak Minahal. Kalau seandainya nanti sudah jelas ada kaitan pelanggaran etika profesi, itu ditangani oleh Biru Propos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.